Menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam pengungkapan kasus kakak Vina punya pendapat yang berbeda. Dia meyakini Vina meninggal dunia karena dibunuh sesuai vonis hakim terhadap 8 terpidana. Sementara itu 7 terpidana telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan gerasi ke Presiden, tapi ditolak. Keluarga Vina di Cirebon, Jawa Barat masih menanti keadilan. Pasalnya tiga burun di mana salah satunya diduga otak pembunuhan Vina dan kakasihnya Eki, hingga kini belum juga diringkus polisi. Menanggapi Jogi Nenggolan, pengacara 5 terpidana yang menyebut ada kejanggalan dalam pengungkapan kasus, kakak Vina punya keyakinan berbeda. Menurutnya penatapan 8 terpidana telah sesuai dengan alat bukti termasuk hasil otopsi. Gak nyangka ya, bukti sudah ada, tapi mereka menerak. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Bukti apa sih mbak yang merasa mbak menurut mbak kuat tuh mbak? Topsi. Topsi ya. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan mbak. Itu gimana? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat tidak tajam. Ya, seandainya pada saat itu kepolisian meminta bantuan kepada tenaga ahli untuk melihat rekaman STP, maka persoalan ini akan semakin jelas. Apakah ini merupakan kejalanan tunggal atau ada pihak lain yang melakukan pengajaran di malam ini terhadap kedua korban. 8 dari 11 orang telah diponis di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 lalu. Terpidana di bawah umur telah menjalani pidana selama 8 tahun penjara dan kini telah bebas. Sedangkan 7 terpidana lainnya kini menjalani penjara seumur hidup. 7 terpidana pernah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga agresi ke Presiden, namun ditolak. Pemenuhan seculip Vina dan Eki terjadi pada Agustus 2016 silam. Kasusnya kembali mencuat setelah diangkat dalam film Vina sebelum 7 hari. Tim Liputan melaporkan.